Halo semuanya, selamat datang kembali di video saya, jadi biar saya mengenai diri saya, nama saya Nika dek mentari, jadi pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada anda tentang kisah Matilda novel dan benefit dari novel ini untuk pengetahuan dan juga edukasi baiklah, sekarang saya ingin menjelaskan kepada anda tentang kisah kisah Matilda novel jadi Matilda adalah novel dari Ruth Dold, jadi dalam novel ini, terdengar bahwa Matilda adalah anak mudah, indonesia, dan mempunyai kekuatan supernatural, tetapi dia dibuat dalam keluarga yang benar-benar tidak peduli tentangnya, anak matilda nama Mr. & Mrs. Wernberg, dan anak matilda nama Michael Matilda tidak diharapkan oleh keluarga dia karena Matilda adalah anak istimewa tetapi, ibu bapa dia tidak peduli dan bahkan mahal matilda untuk ingin membaca dan belajar setelah, ketika Matilda pergi ke sekolah, Matilda berjumpa dengan prinsip yang sangat keras dan marah, yaitu Miss Transbo tetapi, di sekolah Matilda juga berjumpa dengan teman-teman yang sangat baik dengan dia Matilda juga berjumpa dengan teman-teman yang sangat indonesia, menarik, menarik, dan indonesia yang namanya Miss Honey suatu kali, matilda berjumpa dengan memperbaiki pengungsan yang sangat keras dan menarik, keluarga matilda juga pergi ke spesien untuk berjumpa kerana mereka dikasi oleh polis dari Matilda dan Miss Honey ini bisa hidup bahagia dan teman Matilda ini bisa pergi ke sekolah dengan kelihatan dan kelihatan Oke, sekarang saya ingin menjelaskan kepada anda tentang keuntungan dari novel Matilda Seperti yang anda lihat, ada beberapa keuntungan dari novel Matilda ini Yang pertama adalah, bisa digunakan oleh pelajar yang belajar bahasa Inggris Jadi, seperti yang kita tahu bersama, dalam novel ini, bahasa Inggris atau bahasa Inggris yang cukup mudah untuk memahami In addition, bahasa Inggris dalam novel ini terlalu banyak terkenal di setiap kehidupan Dan yang kedua adalah, bisa digunakan bahasa Inggris dan kelihatan Jadi, seperti yang kita tahu bersama, dalam novel ini, aparte dari bahasa Inggris, ada juga keuntungan kelihatan yang baru yang dapat membantu penontonan kelihatan kelihatan In addition, bahasa Inggris dalam novel ini, penontonan kelihatan bisa terkembangkan kelihatan dan bahasa Inggris dalam kelihatan 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 Dan yang ketiga, bisa menambah kelihatan 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 Ini karena kita tahu bahwa novel ini memiliki mesej bahwa jika kita adalah pengetahuan dalam pengetahuan, kita akan mendapatkan pengetahuan, yang tentu saja bisa membaiki kualitas kita. In addition, novel ini juga memiliki mesej bahwa edukasi sangat penting untuk semua orang, karena dari edukasi, kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan bisa berpikir dengan pengetahuan. And then the fourth one is, readers get a lesson on how to be good parents and teachers. So, as we know all, this is novel tells that motherless parents don't really care about their child, who has privilege and they only care about themselves and money. This is certainly a lesson for readers that if we become parents, then we must be able to be an example for our children, and also we must be able to educate and pay attention to children growth and also development. Because it is parents who guide their children, right? In addition, we know that this novel also tells two different characteristics between Miss Transbull and Miss Honey. Miss Transbull was a very cruel, rude, and angry teacher. Meanwhile, Miss Honey is a kind, loving, gentle, and independent teacher. So, from these two characters, we can see that the teacher must be able to be a good example and role model for their student. Because in addition, teacher must be able to protect their student, love them, and always teach them good failures. This is because when the teacher has full file aid in this case, student will be happy in learning and what the teacher teaches will certainly be easily understood by student. Alright everyone, so the last one I would like to explain you about the benefits for education. So, as you can see, in this novel, it is very useful for education especially in Indonesia, right? This is because in Indonesia, English is a foreign language that must be learned. Of course, English is quite difficult to learn because we know this language is not used as a language in everyday life. Therefore, with this novel, English learners, especially those who are beginners and are not fluent in English, this novel can really help them to understand the story in the novel, as well as increase their vocabulary and reading skills. Therefore, this novel is very useful for education especially in Indonesia. Alright everyone, I think that's all about my analysis of Matilda novel. I hope you enjoy with my explanation and thank you so much for watching my video and see you!